Kupas Tuntas Weton Jumat Kliwon di tahun 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda berada Kembali kita akan nguri-nguri budoyo Berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur nusantara Bersama saya Pak Dewas Bodo Di kesempatan kali ini kita akan berbagi Kupas Tuntas Weton Jumat Kliwon di tahun 2024 Apakah akan ada perubahan-perubahan nasib Yang dialami oleh orang-orang kelahiran Weton Jumat Kliwon Di tahun yang istimewa ini, di tahun kabisat Menurut pandangan hidup masyarakat Jawa Nasib atau perjalanan hidup seseorang Merupakan cokro manyilingan Yang artinya seperti roda yang berputar Kadang berada di atas Tetapi kadang juga berada di bawah Begitu pula nasib orang-orang kelahiran Weton Jumat Kliwon di tahun 2024 Akan ada yang di atas Tetapi juga akan ada yang di bawah Jadi meskipun wotonya sama-sama Jumat Kliwon di tahun 2024 Nasibnya tidak akan sama Nasibnya akan berbeda Perbedaan ini dipengaruhi oleh nilai keberuntungan dan usia panjenengan Untuk lebih jelasnya Mari kita bahas satu persatu Weton Jumat Kliwon Sukro Kaseh Neptunya berada Jumat nilainya di angka 6 Kliwon nilainya berada di angka 8 Di total berjumlah 12 Ini merupakan wotonya orang-orang yang bisa menempatkan diri Ketika berada di atas Bisa mengayomi dan menyayangi yang di bawahnya Dan ketika berada di bawah Bisa menghormati orang yang berada di atasnya Lalu bagaimanakah nasibnya di tahun 2024 berdasarkan usianya Langsung saja kita melompat ke usia-usia produktif Untuk orang-orang Jumat Kliwon yang berusia 18 tahun sampai dengan 24 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya berada di angka 5 Itu artinya di tahun 2024 Akan menjadi tahun yang istimewa Untuk Jumat Kliwon yang berusia 18 tahun sampai dengan 24 tahun Akan banyak kejadian yang menyenangkan Dibandingkan kejadian yang menyedihkan Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan Hanya dengan sedikit usaha Pekerjaan yang sampai yang butuhkan akan bisa didapatkan Bahkan akan ada beberapa Yang tidak mencari kerja Malah akan mendapatkan penawaran kerja dari pihak lain Begitu pula Bagian ingin memulai suatu usaha Jangan ragu-ragu Meskipun di usia muda Di tahun 2024 Sampai yang bisa mendirikan suatu usaha Tidak akan ada kendala yang berarti Akan lancar-lancar saja Bagi yang sudah memiliki pekerjaan Atau memiliki usaha Pekerjaan dan usaha sampean Akan meningkat di tahun 2024 Lalu selanjutnya Untuk weton Jumat Kliwon yang berusia 24 tahun sampai dengan 30 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya berada di angka 1 Itu artinya Di tahun 2024 Sampean harus lebih hati-hati Dan lebih bijaksana Ketika akan mengambil keputusan-keputusan yang penting Harus lebih bijaksana Ketika menghadapi rintangan atau cobaan Cobaan yang dihadapi Tiap-tiap orang tidak sama Ada yang mengalami cobaan Di dalam ekonomi atau keuangannya Ada lagi Yang mengalami cobaan Di dalam hubungan sosialnya Baik di dalam rumah tangga Ataupun hubungan dengan orang lain Ada pula Yang mengalami cobaan Di dalam kesehatannya Di tahun 2024 Sampean juga wajib Bisa mengendalikan diri dan emosi Karena biasanya Ketika keberuntungan berada di angka 1 Orangnya akan menjadi Lebih mudah tersinggung Sampean harus tetap bisa bersabar Dan juga menjaga semangat Pantang putus asa Lalu selanjutnya Untuk weton jumat kriwon Yang berusia 30 tahun sampai dengan 36 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya berada di angka 2 Itu artinya Di tahun 2024 Waktu yang tepat untuk bangkit Mungkin saja Di tahun sebelumnya Ada yang mengalami Kegagalan atau keterburukan Maka di tahun 2024 Waktu yang tepat untuk sampean Segera bangkit dari keterburukan Mungkin saja di tahun sebelumnya Ada yang kehilangan pekerjaan Di tahun 2024 Pekerjaan akan bisa lagi Sampean dapatkan Bagi yang ingin Memulai suatu usaha Sampan bisa memulainya Usaha sampan juga akan bisa berjalan Tetapi jangan dulu berharap Keuntungan yang besar Ketika keberuntungan berada di angka 2 Kehidupan sampean masih biasa-biasa saja Belum akan ada perubahan yang terlalu besar Namun tetap lebih baik Daripada tahun sebelumnya Bagi yang sudah bekerja Atau yang memiliki usaha Tetap diperlukan untuk menjaga Keseimbangan antara Pemasukan dan pengeluaran keuangan Ini untuk menghindari Kesulitan-kesulitan Yang mungkin saja terjadi Karena Adanya kesalahan Di dalam mengatur keuangan Lalu selanjutnya Untuk oton Jumat Kliwon Yang berusia 36 tahun Sampai dengan 42 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya berada Di angka 3 Ini artinya nanti Di tahun 2024 Rezeki dan keberuntungan Sampean akan meningkat Keuangan mengalami kemajuan Daripada tahun-tahun sebelumnya Pekerjaan juga mengalami peningkatan Baik dari sisi gaji yang didapatkan Ataupun di dalam karir Sampean Juga akan ada Penghasilan-penghasilan Penghasilan-penghasilan baru Di luar pekerjaan Sampean Bagi yang memiliki usaha Usahanya juga akan berkembang Di tahun 2024 Yang patut menjadi perhatian Ketika keberuntungan berada di angka 3 Harap bisa menjaga Ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Ketika keberuntungan berada di angka 3 Biasanya juga akan ada Peristiwa-peristiwa Yang berpengaruh besar Terhadap kehidupan Sampean selanjutnya Lalu berikutnya Untuk weton Jumatliwon yang berusia 42 tahun sampai dengan 48 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya berada di angka 4 Itu artinya Di tahun 2024 Akan menjadi tahun yang hebat untuk Sampean Sampean akan beberapa kali Mendapatkan reseki-reseki yang tidak terduga Ini merupakan pengaruh keberuntungan Yang sedang baik Pekerjaan ataupun usaha yang dimiliki Juga akan mengalami peningkatan di tahun 2024 Pendapatan keuangan akan meningkat Lalu selanjutnya Untuk weton Jumatliwon yang berusia 48 tahun sampai dengan 54 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya berada di angka 5 Itu artinya Di tahun 2024 2024 akan menjadi tahun yang istimewa untuk Sampean Reseki pendapatan akan mengalami peningkatan Apapun pekerjaan dan usaha Sampean Yang berdagang Dagangannya akan laris manis Keuntungannya bertambah besar Yang petani hasil panenya akan melimpah Yang BNS TNI Polri Karyawan Karirnya akan meningkat di tahun 2024 Begitu pula yang pebisnis atau pengusaha Sampean akan kaya raya di tahun 2024 Di pertengahan tahun Sampean juga boleh berharap Akan mendapatkan reseki yang tidak terduga Reseki yang besar Lalu selanjutnya Untuk waktu Jumat Kriwan yang berusia 54 tahun sampai dengan 60 tahun Di tahun 2024 Nilai keberuntungannya berada di angka 1 Itu artinya Di tahun 2024 Sampean wajib mewaspadai Kemunduran-kemunduran yang mungkin terjadi Terima kasih